Gue gak tau mau buka, mau opening, mau say hi, tapi udah terlalu overwhelmed, karena kita sekarang ada di Miami, lihat di belakang ada Hard Rock Stadium, dan di belakang gue apa tuh, ada tau, ha ha ha, sirkuitnya F1, dan ini gue mau ngasih lihat sedikit experience-nya gimana, ini pertama kali gue nonton F1, pertama kali gue ke Miami, pertama kali gue ke Florida, jadi, wah, ini nanti kita bakal lihat-lihat lagi, coba, ini gue sekarang lagi nyari tempat kita dimana, soalnya, kalau gue kasih lihat di map ya, kita tuh sekarang di sini nih, tuh, dan Alhamdulillahnya banget, gue dapet tempat, bukan tempat duduk biasa, tapi Paramount Plus Vista Club, which is di sini nih, jadi bener-bener di sebelahnya belokan pertama, di Turn 1, dan di situ, setau gue, kita akan kedapatan makanan, se-indoor juga, walaupun ini gak terlalu keliatan panas, karena banyak awan, tapi kita bakal indoor, ada tempat duduknya, adem deh, yuk, kita lihat pengalaman F1 di sini, seperti apa, F1 di Miami, which is tahun ketiga, jadi baru, jadi orang-orang juga masih pada kayak belajar, masih banyak yang, animonya masih seru banget, baru tenta, ya duduknya manis, mungkin ini kontennya panjang, atau enggak, gue gak tau lah, kalau kalian baru, jangan, tentunya jangan lupa untuk subscribe, sampai gue berlibet ngomongnya ya, nama gue F1 virus, bini gue gak tau dimana, atau dia, ada kalian lagi nonton, channelnya, anak L.A. Oke, let's go, I've been thinking about you, and I've been thinking about our love, and how much I miss you. Oke, disini ada map besarnya guys, jadi gue itu di, nih, Paramount Plus Vista Club, ya, disini, dan starting itu kan disini, ini, start, finish, disini, belokan pertama, itu ada kita, jadi harusnya sih, view-nya bagus, dan disini ada grandstand, segala macem, mungkin panas, tapi gue, Alhamdulillah, dapat disini sekali lagi ya, jadi, indoor, gue bisa, ya, dapat makanan, setau gue, dan segala macem, jadi yuk, langsung aja, Bebe, ayo, jalan, ayo, jadi, sama seperti banyak anak-anak yang, generasi gue ya, gue bersama almarhum bokap itu dulu sering banget, namanya nonton F1, jamannya Michael Schumacher, kalau kalian tau Michael Schumacher siapa, kalian tau deh, pokoknya, F1, terus, taruh ini gue kemana ya, kayaknya gue ke kiri sih, terus, sempet gak nonton lagi tahun, dan, sempet drop off deh ya, ya, akhirnya nonton lagi, dan ini, kesempatan yang gak, gue kira akan jatuh ke gue, jadi gue, Alhamdulillah, berterima kasih banget, wah, udah, wah, ada sulap disana, Hendrix, wanna go there first? oh, we could have brought water, as water filling station, but, I think we're fine, acara ini disponsori oleh Heineken ya, bukan konten ini ya, Formula One, jadi banyak banget yang jual bir di pinggiran Heineken kayak gitu, ini suasana orang-orang guys, wah, gue gak bisa terlalu mendeskripsikan banyak, soalnya, biar kalian bisa lihat sendiri deh, kalau nonton F1 itu seperti apa, baby, merch, oke, the Hendrix logo, kita pengen coba beli merchandise, lihat-lihat dulu kali ya, F1 store, wah, beli kaos, baby, buy shirt, hat, everything, wah, liat, oke, yuk kita masuk, wah, pengen lihat, seperti apa ini, gelap, oke, jadi sekarang gue di merch store-nya guys, liat tuh, wuuuuh, Petronas, ini Mercedes, gue pengen beli Hamilton, tapi tahun depan dia ke Ferrari, jadi Ferrari aja gak sih, baby, ya, wanna go Ferrari, oke, let's see, ada MoneyGram, has team, F1 store, Ferrari gak sih, ada Ferrari, lihat nih guys, wuuuuh, berapa harganya, polonya 110 dolar, kaosnya 70 dolar, lumayan juga ya, excuse me, kayak gini, masih ada jaket ini, 200 dolar, anjay, 225 dolar yang ini, angus, yang ini bagus nih, tapi, 165 dolar, oke, oke, 165 dolar, cakep sih, merah bener, timnya Red Bull nih, mereka ada hoodie, eh gak, jaket gini, pull up, this is nice, hampir 300, 295, 165, 165, 200-an, 200-an, dan gue baru tau, ternyata temen gue, ada yang kerja untuk Red Bull guys, literally, dia sekarang lagi ada di pedok, dia temen bola gue, cewek, orang Itali, dia bagian marketingnya Red Bull, siapa fansnya Max, apa yang terjadi? Absen dulu absen, oke baby, let's just go first, oke, oke guys, jadi, nanti mungkin kita akan balik lagi, untuk actually beli merch, cuma sekarang kita mau ke tempat duduk kita, karena kita pengen liat race, yang jam 1, which is F1 Academy, karena disitu ada salah satu pembalap, dari Filipin, namanya, Bianca Bustamante, dan bini gue kan orang Filipin, terus dia gue kasih tau, tentang si Bianca ini, dan dia pengen support tentunya, sama-sama orang Filipin, jadi kita mau ke, tempat duduk kita, dan gue juga pengen ngasih liat sama kalian, view nya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, oke, oke, menurut map, kita harus masuk kesini, belokan ketiga, jembatan belokan ketiga, masuk kesini, terus ke atas, soalnya, seperti yang gue bilang tadi, alhamdulillahnya, ini bukan tempat duduk biasa, di club gitu, Vista, Paramount Plus Vista Club, nih, ada tulisannya tuh disitu, Paramount Plus Vista Club, wih, anjay, jadi yang kalian lagi liat di belakang, itu mobil Porsche Carrera, soalnya, jadi seharian itu, balapannya gak cuma satu, satu balapan yang di awal, yang di pagi tadi adalah, Porsche Carrera Cup, jadi bener-bener mobil Porsche semua, tuh, yang balapan tadi pagi, harusnya sih udah selesai, dan sekarang juga, ini, lagi ada yang balapan disana, cuma gue gak tau balapan apa, but this, yang kalian liat adalah, Porsche Carrera Club, eh tapi, 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 tuh di belakang sana, ada Hard Rock Stadium, which is sehari-hari, itu dipake sama, Miami Dolphin, tim American Football nya Miami, tapi nanti, 2026, akan digunakan, untuk, nge-host salah satu pertandingan, Piala Dunia, di belakang kita itu tuh, Hard Rock Stadium, ini dia, Vista Club, Influencer Pit Stop, haha, how you doing? no, not here, oh sorry, salah masuk guys, alright, how you doing? good, how are you? good, 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 what is it, Vista Club? yup, okay guys, udah masuk, udah dikasih take nya, jadi aman, Vista Club, kita bisa duduk, di dalam, makan, lapar, lapar baby, lapar, mau makan, ya, but this, ini, kita bisa keluar masuk, tapi ini, two, Vista Club, luar biasa, Alhamdulillah, nanti gue jelasin, gimana kok, kita bisa dapet tiket, di Vista Club, bukan nonton tempat biasa, gue gak bayar by the way, sama sekali, tidak terlalu banyak orang guys, disini, cuman itu masukan kita, Paramount Plus, Vista Club, Trackside Fortress, Influencer, Pitch Top, saya bukan influencer by the way, oke, ini ya, Paramount Plus, this is us, ini sedikit overwhelming, ini sedikit, apa ya, kayak gue merasa, gue gak seharusnya ada disini, tau gak lo, cuman, gue mencoba menikmati aja, karena, gue tau, banyak banget, orang di luar sana, yang, apa ya, ya, satu, seneng buat gue ada disini, kedua, pengen banget ada disini, jadi gue mencoba, untuk, membuat ini, experience yang sangat baik, buat kalian yang nonton juga, ya, yuk, oke guys, kita udah sampai akhirnya, thank you, alright, wah guys, lihat nih, ini kita sekarang disini, ini namanya Vista Clubnya, jadi yang tadi gue bilang, tuh, wah, makanan termasuk, ada semua, ini termasuk, gak bayar, gratis semuanya, bener-bener sekali lagi, termasuk, wah, gak sabar sih, gue lapar juga, ada salad, dan segala macemnya, gila, terus disini, kalau misalnya kalian gak mau di luar, panas, ada screen gede banget, ya gak, terus ada juga, ini kayak video game-video gamean, kayak gitu, lo bisa ngerasain, rasanya main, kayak seolah-olah lo di, bener-bener di, di, gak bisa ngomong gue, mobilnya F1, gokil, yuk kita muter lagi, dan tadi, seperti yang gue bilang juga, ini tuh, jam 1, sekarangnya berapa nih, oke, 2 menit lagi, F1 Academy mulai, yang tadi gue bilang, Bianca Bustamante akan start, dan istri gue udah di luar, abis dia start, baru kita ngambil makan, sementara itu, kita ngecek dulu yuk, seperti apa sih, tempat duduknya, gue pengen ngunjukin sama kalian, kita akan keluar dulu, pengen ngasih lihat nih guys, tempat duduknya, wah, tuh lihat, tempat duduknya, seperti ini, nah itu, bini gue, hi baby, ini tempat duduk, this is our seat ya, tempat duduk disini, disini, excited? oke, nah dan itu, itu dia, racenya guys, racetracknya, wah, Alhamdulillah, ya Allah, gila, itu belokan pertama ya, turn pertama yang kalian bisa lihat, disana panas, Alhamdulillah banget, again, tiket gratis, crypto.com, ya gak, thank you, thank you, thank you, terus ini, starting line nya, however, gak kelihatan, safety car, wui, jadi itu, starting line disana, gak kelihatan, cuman pas mereka masuk, sebelum belokan pertama, akan lewat depan kita, dan kemarin, pas lagi sprint race, disitu si Norris kecelakaan, dar tabrakan disana, jadi, ya gue gak mendoakan, ada tabrakan sih, tapi seru juga, kalau misalnya ada yang, eh gitu, kesenggol-senggol dikit lumayan, yaudah, kita duduk dulu, polong liatin, F1 Academy Race, let's go, ini masih F1 Academy, pakai mobil-mobil yang belum optimal, belum mobil F1 itu, udah kencang banget guys, gimana mobil F1 ya, anjir gak sabar-sabar, sebenarnya masih ada, sekitar 3 jam lagi, sebelum mereka start, terus nanti, di schedule juga ada perit, jadi, pembalap-pembalapnya, akan parade, dada-dada ke penonton, dan segala macem, wah ini eventnya full day, bakal seru banget juga sih, oke, kita lapar, 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 makannya, lapar, ya, let's go, makan baby, sekali lagi, ini makanannya gratis ya, oh, dan ini bentuknya bagus, bisa banget ya ambilnya dah, ini kertas guys, tapi bentuknya bagus, gak kayak kertas, taco, ada taco, oke, udah, dapet daging guys, lihat tuh, gede-gede daging baby, and then nasi, harus nasi lah, oke, maybe I go get some more later, makan guys, kita guys, by the way, sedikit update, si Bianca Bustamante, yang CEL Filipina itu, dia finish second, dia ada dua, tapi podium, jadi hebat, gokil, pertama kali, dia finish podium, tapi, in the meantime, makan dulu, terasa mahal, dagingnya, dagingnya, kita makan dulu, nanti mungkin kita muter-muter, abis ini ya, oke, 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 sekarang udah jam 2, WC saatnya, para driver, itu lagi melakukan parade, dada-dada ke penonton, nih, gue sekarang persis di pojokan, belokan pertama, yuk kita lihat, orang-orang juga udah pada siap tuh, itu kan belokan pertama tuh, ntar lagi mereka, sampai sini, gue kasih lihat yuk, 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 kannya cepet banget ya, tadi lewat gitu doang, cuman, gengg, gitu, orang-orang juga pada bilang kayak, ha, segitu doang, segitu doang, ini gimana balapan ya, cuman, mong, dewasi lah, oke, gue mau lanjut makan lagi, banyak makanan di dalem, luar biasa deh pokoknya, ini, gue masih gak, gak ngerti seberapa, berharganya pengalaman ini, tuh gue makan disana, terus, by the way, minuman juga tadi gratis, gue ngeliat-liat, kayaknya ini bagus nih, gimana kalau kita beli yang ini nih, follow nih, Red Bull, keren sih, ya, tuh, set, ih, cakep nih, tuh, bagus ya, set, beli ya, let's go, boom, there you go, ha, ha, akhirnya, beli selama, milih-milih lama, gimana guys, gimana, tuh, lumayan ya, lumayan ya, sekarang tinggal balik ke tempat tadi, ini kita di luar, panas banget, serasanya kayak di Indonesia, dari lembabnya, dan segala macemnya, gue gak tau sih kalian yang di Indonesia tuh, bisa tahan gimana, gue sama sekali gak ngerti, oke, bini gue mau beli topi, kayaknya kepanasan dia, yaudah, ini udah mantep nih, udah siap nih, kita, balik ke store lagi, bini gue mau beli topi, tapi abis itu kita masuk, oke, kita sekarang sudah menuju ke, klub kita tadi, vistanya ya, oh, naik ke sana bebe, cuman tadi bini gue gak jadi beli, topi, soalnya ternyata topinya 100 dolar, 100 dolar, mahal banget buat topi, gak worth it, ini aja nih, ini aja, lumayan, tadi kalau gak salah, harganya 200 dolar, cuman buat baju ini doang, cuman keren bro, dan sesekali, yaudah lah ya, tinggal kerja lagi yang banyak, anyway, yuk kita kembali, ke, Vista Club, sudah kembali ke tempat duduk guys, udah siap, kita tinggal nunggu startingnya, kira-kira, 3 menitan lagi lah ya, safety car udah lewat, clear tadi, terus tadi national anthem, dinyanyiin sama Mark Anthony, anjir, keren juga cuy, dan gue pengen ngasih tau juga, di sebelah sana tuh, tadi ada, dua lipah, dua nya kenapa gue gini ya, dua, maksudnya dua lipah, terus ada beberapa nama lagi yang gue lupa, tapi muka-mukanya terkenal banget, terus di bawah, deket starting line, ada si Neddin Zidane, anjir, ada Zidane bro di Miami, wah gila, wah semoga gue bisa ngeliat secara langsung ya, Zidane, Zidane bro, Zidane, jadi kita liat dulu, ini gue gak sabar banget, mulai, soalnya bakal lewat sini, dan pasti bakal kenceng banget, baru mulai, itu bener-bener krusial banget, apalagi di belokan pertama, banyak banget, sering kecelakaan, tabrakan, jadi harus ekstra hati-hati, formation left dulu, woooooo, jadi formation left, karena musuh dulu sekali, masuk ke posisi, baru, jadi habet, dan Miami Grand Prix, is underway, poor start for Charles Leclerc, through go, woooooo, maintains the lead, woooooo, he was nearly hit by his teammate, that was so close, gila tadi tuh, literally kayak gini, sempurna banget, semoga di lap-lap selanjutnya, kita bisa lihat ya, ini gokil so far, ya Abini gue baru balik, tadi Abini beli, gak beli sorry, gratis soalnya, makanan nih, turkey sandwich, terus ada yang ini, gue gak tau apaan, cuman enak, terus dapet cheese, semuanya ini gratis, semuanya gratis bro, makan dulu, Alhamdulillah sekali lagi, ini sebuah, berkah yang, 2 minggu lalu pun, gak bisa gue bayangin, ini di bawah kita, by the way, persis banget, keluarannya pin stop, tapi, seperti yang gue bilang tadi, ini 2 minggu lalu, gak kebayang, gue bisa duduk disini, sama sekali, tapi ya, kita syukuri, Alhamdulillah, semoga ada yang, mau ngasih rejeki lagi, lagi anak-anak makan, ada tabrakan, jadi safety car, safety car keluar, gue gak tau, tabrakannya dimana, gak karyatnya, tapi tadi lagi makan soalnya, lagi pada kebingungan, gue gak tau dimana, safety car, cuman basicnya, disana ada, ada club clip kuning, suaranya kecam banget, soalnya emang pin topnya, di bawah kita, cuman tabrakan, gue belum bisa konfirmasi, belum bisa konfirmasi, gue bisa konfirmasi, siapa yang tabrakan, cuman, safety car keluar, dan gue pengen banget, ngeliat safety carnya lagi, soalnya menurut gue, lo bisa nyetir safety car, itu berarti lo hebat, soalnya yang nyetir safety car, luar tuh gokil loh, kencang loh, dan jago belok-beloknya, by the way, disebelah sana ada, dua lipa lagi guys, cakep banget ya, anjay, oke, itu kan tadi, suasana di luar, yuk gue pengen liat, suasana di dalam, Vista Club, seperti apa, kita liat di dalam, berarti masih banyak yang makan juga, tapi banyak yang nonton, soalnya disini ada layar gede kan, tuh, jadi seru juga sebenernya, dan lebih adem, kalau menurut gue, tapi yang gak live banget, lo gak bisa ngeliat mobilnya lewat, ini tuh menurut gue buat orang-orang yang, udah sering diundang, udah sering datang, udah sering nonton, dan, emang pengen liat, bener-bener apa yang berlaku, sabar akan bener-bener sampe ke samping, tapi tadi, poin yang lagi gue buat, adalah memang, disini buat orang-orang yang pengen liat actionnya langsung, terus udah pernah, dan mungkin akan berkali-kali lagi, datang ke balapan ini, gak kayak gue, kalau gue kan emang belum pernah, dan gak tau nih, kapan lagi ada kesempatan untuk, nonton F1, jadi, gue pengen liat langsung, speednya seperti apa, dan segala macem, gue lebih kayak, oh yaudah, gitu loh di dalam, kayak gini gitu, makan, masuk, tapi keluar lagi, karena pengen liat actionnya secara langsung, jadi di dalam memang enak, ada sofanya, lo bisa duduk, bisa tiduran, malah tadi gue ngeliat ada beberapa yang merem, tapi ini mungkin orang-orang yang, betting juga, terus naruh duit, di beberapa pembalap, sama orang-orang yang lapar, karena sekarang tadi, karena tadi belum gue unjukin ya, walaupun ada makanan gratis, tapi satu yang belum gue tunjukin adalah, dia ada menunya gitu loh, kayak jam segini, makanannya ini, jam segini, makanannya ini, jam segini, makanannya ini, jam segini, makanannya ini, afternoon wave, dan ini sekarang, afternoon wave, udah jam segini, ini makanan-makanannya, terus ada sweet table, ya kan, buat dessert-dessert, terus ini dia makanannya guys, so lo liat, wuuuuh, mamam enak banget sih, ya enggak, terus ini screennya disini, gue kasih lihat lagi ya, tuh, terus lagi safety car masih, sekali lagi, kalau misalnya kalian penasaran, ini lokasi gue dimana sih, ini tuh ada dimana sih, itu lo kalian cari sendiri, pas lagi balapan, yang di atasnya ada tulisannya, paramount plus, dan gue masih penasaran juga nih, main video game yang ini, kayak gimana, kayaknya seru, kan lagi balapan, dia enggak nonton, ini kayak, kalau lagi ada, pertandingan piala dunia, dia malah main FIFA, tapi main FIFA nya di stadion, dan ini gue udah keluar lagi, karena, safety car nya udah mau selesai, udah mau minggir, berarti balapannya akan dimulai lagi guys, kita lihat, ini belokan yang kemarin, ada tabrakan disitu, kita lihat nih guys, safety car nya udah ending, berarti mereka bentar lagi akan lewat, here we go, semua orang berdiri lagi guys, semua orang berdiri lagi guys, safety car ending, balapan mulai kembali, kita lihat, bentar lagi lewat sini lagi nih, starting lagi, wow, wooo, turun lagi ya, ini belokan yang krusial, berarti disini ya, belokan pertama ini krusial banget, dan kalau kalian lihat, di TV, itu bener-bener beda banget, sama aslinya, dimana bener-bener dari situ, sampai ke situ, bisa kayak, 300 miles an hour, dari sana, dari titik yang gue tunjuk nih, sampai ke sana, bisa 300 miles an hour, terus bisa mundur pelan-pelan, pelan belok situ, wah itu bahaya banget sih, karena gue udah sering dibilangin, sama beberapa yang udah pernah nonton, secara langsung, ya itu aslinya jauh lebih kenceng ya, yang udah pernah di TV, di TV kenceng, tapi ini aslinya lebih kenceng lagi, dan gue gak percaya, nih, gue kasih lihat ya, berreknya udah mau balik lagi, bener-bener kayak, pum, kayak cepet banget, itu di belokan loh, itu udah mau belokan, yang orang harusnya, notabene pelan, pelan-pelan, udah gak kenceng, pas lagi jalan lurus, itu aja masih kenceng banget cuy, terus tempat kita duduk, disana lebih lurus lagi kan, itu lebih keliatan lagi, seberapa, kayak, kalau mata lo itu bener-bener gini, pengalaman yang tak terlupakan, jadi kayaknya crowd disini itu, sangat amat pro Norris, setiap kali dia lewat, banyak yang sorakin, dan juga, sekarang Norris, pada saat ini, detik ini kita lagi nonton, dia lagi leading, terus di follow sama Bestaven, ya Norris lewat, terus satu, Bestaven lewat, sebentar lagi, nah, itu dia, setiap kali Norris lewat, itu banyak banget, yang, banyak banget, yang ciri, banyak banget, banyak banget yang dukung, dan juga, seinget gue, gue gak tau ini, berapa gak kalian bisa cek, ini udah tahun ketiga, di Miami kan ya, F1, dan Bestaven belum pernah menang, di Miami, tadi awal-awal dia, udah leading dan segala macem, tiba-tiba, sekarang, di Jura 2, dan, tinggal, kalau gak salah, 15 lap lagi, jadi, kita lihat, apakah Bestaven, Bestaven, bisa mengakhiri, kutukannya di Miami, atau kutukan itu, akan terus berjalan, 7 lap lagi, guys, udah mau selesai, dan Norris masih leading, Bestaven, ketinggalan sekitar, 2 detikan jaraknya, kayaknya, kutukannya Bestaven, masih akan berlanjut, sedikit pesen aja, sambil melihat ini, dan Bestaven, bentar lagi lewat, nah, Bestaven, lekrek, lekrek, basically, gue bilang, kalau disini tuh, yes, memang seru, tapi, kalau misalnya, kalian, nonton formula, jangan mengharapkan, untuk nonton balapannya, sedangkan, kalian mengharapkan, experience, namanya, pengalamannya, segimana serunya, nonton F1, nabung aja dulu, mendingan nonton di TV, kalau disini, like I said, serunya itu, lo bisa ketemu orang-orang, yang suka F1 juga, beli merchandise, terus, balapan juga, mungkin cari-cari makanan, gue sendiri, kalau gak dapet tiket, ini, yang disini, mungkin gue mikir dua kali, karena, makannya bayar, parkirnya bayar, everything bayar, merchandise udah bayar, ini kita gak keberatan, karena, the number one thing, which is tempat duduk, experience-nya, yang premium banget, ini gratis, dan kayak, kalau misalnya, gue disuruh bayar, disitu, mungkin gue mikir dua kali, panas banget bro, disana, sumpah, ini kita gak, gak sedetik pun, kena matahari, udah lewat lagi tuh, si Norris, udah tinggal, berarti udah tinggal, kelima lap lagi, cuman poin gue ada tadi, kalau emang kalian suka, ada kesempatan, datang, tapi dengan ekspektasi, yang tertentu, lewat-lewat, sedetik, sedetik sedetik doang, kalau almarhum bokap, gue ngeliat, ya ini, semoga kita bisa nonton bareng, walaupun dia nontonnya dari atas, dulu soalnya kerjaannya, nontonnya di TV, doang-doang, oke ini udah, lap terakhir guys, wuuuuh, habis, posisi kayaknya, sudah terkunci, tinggal gimana caranya, aman, tenteram, gak ada kecelakaan, dan Norris bisa juara, it's a landmark day, for Lando, Lando Norris wins, for the first time in Formula 1, it's victory, in Miami, for Norris, and McLaren, the British driver's dream, is realized, wah, jadi selesai juga akhirnya, yang ditunggu-tunggu, yang gue impi-impikan, walaupun gak kebayang, tetep kayak yang gue bilang tadi ya, Miami Grand Prix 2024, dimenangkan oleh Norris, momen yang sangat gak bisa gue lupain, gue bersyukur banget, Alhamdulillah banget, bisa melewati ini, bareng sama bini gue juga, yang lagi sibuk foto-foto disana, dan gue bener-bener, berterima kasih banget, buat Nathan, for your ticket, thank you, thank you so much, Cepi, juga thank you banget, udah keinget gue, udah mau kontak gue, dan tentunya, percaya gak percaya, kalian, juga yang nonton, anak LN, dari mulai, ya, dari jamannya segini nih channel, sampai sekarang udah segini lah ya, kalau gak, gara-gara kalian yang nonton, channel ini gak akan, apa ya, berkembang, dan gak akan banyak yang tau, dan gak akan, ada yang merekomendasikan gue, untuk datang kesini, dan, everything ini semua, sejak keras kalian, orang-orang yang ada di sekitar gue, jadi gue berterima kasih banget, dan tentunya, kalau kalian baru disini, yuk jangan lupa di subscribe, gue mencoba, meluaskan, channel gue, dari sisi apapun itu, oke, dan, kayak kemarin, gue abis nonton Inter Miami, nonton Messi, mencetak sejarah, kalau kalian belum nonton, coba tonton dulu, dari situ langsung, jadi, it's so much fun, kalau kalian nonton ini, gue mencoba, membawa kalian experience, apa yang gue experience, jangan lupa menerima air putih, be nice to one another, oke, jangan lupa tersenyum juga tentunya, and, I will see you next time, bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax